Anda menyaksikan News Update bersama saya Rudi Andanu, pemirsa pagi ini Basarnas akan kembali melanjutkan pencarian pesawat Trigana Air yang sudah diketahui jatuh di Distrik Oktavi, Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk mengetahui perkembangannya kami sudah tersambung dengan kontributor berita satu di Wamena, Papua, Chandri Andrew Suripati. Halo Chandri, apa rencana Basarnas hari ini terkait pencarian pesawat Trigana Air, Chandri? Baik Rudi, selamat pagi. Diilatukan pagi ini tim SAR dari 11 anggota tim SAR dari tim SAR Jepura, badan SAR Jepura, telah tiba di Oksibil, Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan rencananya mereka akan bergabung dengan tim SAR TNI Polri dari yang sudah berada di atas dan untuk persiapan menuju ke lokasi yang diduga dari laporan warga diduga lokasi jatuhnya pesawat Trigana Air jenis ATR, Rudi. Ya, Chandri Anda bisa menggambarkan seperti apa sebetulnya lokasi yang diduga tempat jatuhnya Trigana Air ini, Chandri? Baik, lokasi yang diduga jatuhnya pesawat Trigana Air, kondisi di lokasi sangat sulit. Namun dari informasi yang kami dapatkan, untuk menjangkau lokasi dapat dilalui dengan jalur darat. Namun hingga saat ini belum dapat dilakukan perjalanan menuju ke lokasi kejadian yang diduga lokasi jatuhnya pesawat. Karena masih terkendala dengan bahan bakar dan transportasi untuk digunakan ke lokasi yang diduga pesawat jatuh tersebut, Rudi. Ya, Chandri ini selain lokasi, apa kira-kira yang kemungkinan akan menjadi kendala dalam proses pencarian pesawat ini, Chandri? Baik, Rudi. Untuk kendala yang sangat utama di sini adalah masalah cuaca. Yang dapat saya laporkan, dari pagi sampai, dari pukul 6 sampai hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur hari ini, cuaca di wilayah Oksibil di Timur terlihat cerah. Namun di sebelah barat, tempatnya di pintu pesawat atau lokasi masuknya pesawat, jalur masuk, keluarnya pesawat di daerah Oksibil masih tertutup awan. Jadi cuaca di daerah pegunungan ini kadang-kadang tidak menentu, Rudi. Baik, terima kasih. Chandri Andrew Suripati melaporkan langsung dari Wamena, Papua.